Intro Sebanyak 58 lansia di Panti Sosial Tresnawerda, Inakaka yang berlokasi di Negri Paso, Kota Ambon, menjalani vaksinasi COVID-19. Para lansia ini terlihat antusias menjalani penyuntikan vaksin yang dilakukan oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Ambon. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, turut memberi vaksinasi kepada puluhan lansia itu. Pelupesi mengatakan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia itu akan dilakukan di seluruh wilayah di Kota Ambon dengan memberikan kemudahan bagi para lansia tanpa harus mereka datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi kita mendekatkan vaksinasi ini kepada masyarakat dalam hal ini, para lansia, untuk lebih memudahkan mereka melakukan vaksinasi. Karena kalau misalnya hanya di 22 puskesmas dengan 6 rumah sakit, itu kan tidak semua desa kelurahan punya puskesmas. Sehingga itu dilakukan di pos-pos lansia yang ada di desa kelurahan. Penyuntikan vaksinasi COVID-19 bagi para lansia ini merupakan gelombang kedua yang diprioritaskan oleh pemerintah Kota Ambon. Dari Kota Ambon, Habil Kadir, Maluku News TV. Terima kasih telah menonton!